Intro Kejahatan sudah ada di atas dunia kita Karena kejahatan adalah perimbangan dari kebajikan Kalau di dunia cuma ada kebajikan Maka dia sudah tidak bernama dunia lagi Tapi alam bakar Halo guys, masih di jelajah film Indonesia bersama Bukan Anak TV Ya, kali ini kita akan melanjutkan mengulas film Kelabang Seripu yang dibintangi Beri Prima dan Advent Bangun Namun kali ini kita akan mengulas tentang Sefak Terjang Pendekar cantik yang diperankan aneka putri Sikap semena-mena yang dilakukan Bonasura dan Banaspati Membuat rakyat Pakuon semakin merasa tertindas Terjadi banyak pembunuhan dan pemerkosaan yang diketahui Ulah dari anak buah Banaspati Adalah Vandansari yang selalu berusaha Melawan ketidakadilan tersebut Kalian akan bernasib seperti ini Kalau berani membangkang Dan Ayu Terima kasih Dan Ayu Diketahui Banansari adalah adik diri dari Banaspati Itulah yang menyebabkan perilaku keduanya Berbeda 180 derajat Saya tidak bersalah Ini tidak adil Cambuk mereka 40 kali Apa betul kata Ibu Bahwa sebenarnya mereka berburu bukan hanya untuk memunuh kijang atau babi hutan Tapi juga untuk mengumbar kesenang lain Mereka juga mencari karis-karis desa Kemudian mengagahinya dengan modal harta dan rajak mereka Ya bisa saja Mereka membutuhkan itu Untuk menyegarkan rohani Karena terlalu letih menggunakan Pikirannya dalam tugasnya sehari-hari Dan apa gunanya mereka menyeitri Supaya suaminya tidak bosan Begitu Hingga satu ketika Banaspati dibuat geram ketika niatnya untuk memperkosa Wulan Yang adalah seorang permaisuri Pak Kwon gagal Vandansari dan pasarnya berhasil menggagalkan niat cabul Banaspati Aku bisa tegak membunuh seorang adik Biar jauh Kakak Mbusa itu orang Dibantu Singolawe Banaspati dibuat tak berkutik Kamu adalah orang yang akan pertama kali aku usir dari Selasih Begitu aku berkuasa Hei jaga anakmu Jangan sampai aku hilang kesabaran Kenapa dengan Pandansi Dia selalu memerintang aku Kalau kesabaranku habis Aku bisa tegak membunuh dia Bagaimanapun dia adikmu Kamu tahu Bahwa tadi dia ikut mengorok aku Seorang adik macam apa itu Tidak pantas kamu bicara seperti itu Mungkin dia menganggap yang kamu lakukan tidak benar Diam kamu perempuan Kebencian Banaspati semakin berkobar terhadap adiknya Itulah yang memicu Pandansari memilih tinggal bareng pacarnya di istana Aksi memukau anak keputri nasibnya cukup tragis Karakter Pandansari harus tewas Ketika mengikuti penyerangan dalam menghancurkan kekuatan pasukan siluman Yang dipimpin oleh Banaspati Ia tewas di tangan kakaknya dalam pertarungan Aku ingin melihat kematian melebih menyakitkan Kamu tahu Bahwa kamu bukan apa-apaku Ayahku merebut ibumu Sudah dalam keadaan amin Terima kasih telah menonton! Seorang adik Terima kasih telah menonton! Terima kasih.